Yang paling sedih tuh pas dokternya bilang, Michelle ditemuinnya di mana? Aku jawab, dia di dalam gudang, dirantai orang. Terus dia kan palanya agak bengkok. Terus kata dokternya, iya kamu tau nggak? Ini tuh doa dia selama ini, nggak ada orang di sana dia sendiri. Dia nggak punya akses apapun buat tolong, tapi dia bisa ditolong. Jadi kayak doa dia selama ini di dalam ruangan gelap. Nama saya Desiria, saya tinggal di Bekasi. Ini Michelle, waktu itu tantaku bilang ada anjing di rantai terus. Terus kurus, mau nggak gitu. Aku tuh udah nolak, karena aku udah punya 11 anjing. Aku bilang nggak bisa, terus tantaku tetap minta tolong gitu. Akhirnya aku cari adopter, ada yang mau sama Michelle. Aku rescue. Kondisinya kan parah banget tuh. Matanya sebelah kayak busuk gitu, bau buta. Terus giginya hancur. Kurus. Habies. Saya tanya ke dokternya, om jadi adopsi nggak? Terus di cancel. Di situ sama dokternya. Akhirnya saya bawa dia ke klinik, dicek sama dokter. Terus dokter tuh bilang kayak, ini tuh sebenarnya masih muda. Terus dia overbreeding. Yang paling sedih karena pas bisek, vaginanya bernanah, berdarah terus. Terusnya ada tumor di payudaranya juga. Jadi ya, kenapa giginya habis itu? Kata dokter, gara-gara dia di-breeding terus, tapi gizinya nggak seimbang. Jadi dia malnutrisi, akhirnya ngikih tubuhnya gitu loh. Jadi dia giginya hancur, badannya juga kurus banget. Dan dia parasit darah juga. Terus kita cek darah, semuanya tuh bagus. Padahal awalnya kan hancur tuh. Dokter bilang ini udah bisa steril. Karena dia kan dari 2 kilo, terusnya sebulan itu dia langsung naik jadi 7 kilo. Nah itu udah berlebihan, harusnya nggak boleh kan. Ako dokter udah segera di-steril, karena takut makin banyak lemaknya, malah sembayakan dia gitu. Jadi pas di-steril tuh, kondisirahinnya tuh kayak gede gitu. Terus berisi air. Ako dokternya ini kalau terlalu lama juga bisa menyebabkan kematian buat dia. Karena bisa jadi piometra gitu kan. Terus dia tuh nggak sadar 16 jam. Jadi aku tungguin dia di klinik. Terus aku nggak mau rawat inap kan, karena kasian gitu. Dia kecarian aku terus soalnya. Aku berbagi sama temen-temen aku di media sosial aku. Maksudnya biar mereka tahu, sebenarnya mereka cuma butuh sayang gitu loh. Ini Michelle ya, ini Michelle gitu. Dan akhirnya aku kayak berpikir, Michelle buat dijadiin artis salah satu produk, bagus nih gitu. Akhirnya aku bikin satu produk yang aku jual gitu, kayak pembersih lantai, pembersih kandang. Terus aku pakai nama Michelle. Nggak apa-apa, dia kan bos saya gitu kan. Ada bilang, bos gimana bos, kalau karbolnya pakai nama bos. Oh nggak apa-apa, yang penting saya royauh sih. Makannya jangan pakai nasi. Michelle masuk. 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 Karakter si Michelle itu manja banget. Dan dia tuh ekspresif gitu loh mukanya. Dipanggil pun langsung Michelle. Langsung notice dia, langsung lari, ngejar gitu kan. Terus kalau kita kasih boneka, dia suka gigit-gigit, tarik-tarik gitu kan. Padahal giginya nggak ada. Pokoknya dia gampang diatur, dia lucu, dia sehat banget. Pokoknya nyenang. Tapi ternyata, dia itu kayak, bawa kepuasan sendiri, bawa kesenangan sendiri, bawa kebahagiaan sendiri gitu. Kayak kita pulang, dia tuh ekspresif, sampai ngegonggong gitu. Kayak yang, lu kemana aja sih? Pokoknya, rezeki aku juga jadi kayak, nambahnya tuh berkali-kali lipat. Pas ada dia beneran, hoki apa kita, udah mempercayai sesuatu, jadi nyata gitu. Menjak ada dia, kayaknya, ada lonjakan penambahan rezeki. Kalau dibilang sayang, ya sayang banget. Makanya kan aku mau ngurusin, sampai gembul ini dia.